Ketegasan Jokowi teruji dan Jokowi semakin berani menolak permintaan Pentagon Indonesia dijadikan markas militer Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah Pentagon untuk mendirikan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Dan AS pun berniat menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangkalan pesawat-pesawat mata-mata P-8 Poseidon. Ketegasan Jokowi teruji dan Jokowi teruji. Ketika tinggi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebelum terjadi penolakan oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi menolak permintaan Pentagon untuk mendaratkan pesawat Amerika Serikat di Indonesia. Yaitu pesawat P-8 Poseidon. Tegas sekali bukan? Jokowi menolak permintaan pesawat mata-mata yang akan didaratkan di Indonesia. Karena Jokowi tahu jika ada pendekatan militer Amerika Serikat pasti akan membangun pangkalan militernya. Maka Jokowi pun menolak dengan tegas ingin mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Dan sebelumnya juga Pentagon menyebut Indonesia adalah negara yang dijadikan lokasi pangkalan militer di Cina. Seperti yang dilaporkan Pentagon kepada Kongres Amerika Serikat. Dan Retno Marsudi pun juga membantah dengan tegas. Karena Indonesia mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Yaitu tidak ada pangkalan militer luar negeri yang bisa dibangun di Indonesia. Walaupun itu Amerika dan Cina. Dan juga kemarin, Retno Marsudi dan juga Menteri Pertahanan Prabu Subianto juga menolak dengan tegas. Bahwa permintaan markas militer Cina di Indonesia. Jadi tidak hanya Amerika yang ditolak. Tetapi Cina pun juga ditolak oleh pemerintahan di Indonesia. Dan Retno pun menjamin seluruh wilayah NKRI masih terjaga dengan baik. Dan tidak bisa dijadikan markas militer bagi negara manapun. Jokowi menunjukkan ketegasannya. Walaupun Jokowi kalem, lembut, dan tidak banyak ngomong. Tapi sekali ngomong, ketegasannya pun teruji. Jokowi pun menolak kedua negara tersebut. Yaitu Amerika Serikat dan Cina ingin membangun markas militer di Indonesia. Kedua negara tersebut ditolak oleh Jokowi. Jokowi memang keren. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Semakin berani, Jokowi tolak Pentagon. Indonesia dijadikan markas militer. Pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah permintaan Pentagon untuk mendirikan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. AS berniat menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangkalan bagi pesawat-pesawat mata-mata P-8 Poseidon. Dilansir Reuters selasa 20 Oktober 2020. Amerika Serikat melakukan pendekatan tingkat tinggi ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelum Presiden Jokowi Dodo menolak permintaan tersebut. Permintaan itu diajukan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Pesawat P-8 merupakan alat mata-mata kunci Amerika Serikat dalam memantau aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Beijing. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah teritorial Indonesia telah dijadikan lokasi pangkalan militer Cina. Seperti yang dilaporkan Pentagon kepada Kongres Amerika Serikat, Retno menjamin seluruh wilayah NKRI masih terjaga secara baik dan tidak bisa dijadikan pangkalan militer oleh negara manapun termasuk Cina. Sebab, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah non-block. Secara tegas saya ingin menekankan, sesuai garis politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan sebagai basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun, tegas Menlu Retno saat konferensi pers di Jakarta September lalu. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Koreku, Sufmi, Dasjo, Anat menepis isu Cina akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia seperti yang dirilis dalam laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadikan wilayah pangkalan militer negara manapun. Awal bulan lalu, laporan Tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat AS atau Pentagon yang bertajuk Military and Security Development Involving the People Republic of China 2020 menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara sebagai lokasi pangkalan militer Cina. Pentagon juga menyebut negara lain seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Tanzania, Angola, dan Tangkistan. Berdasarkan laporan Pentagon yang dirilis pada 1 September 2020 menyebutkan Cina ingin memperluas infrastruktur dan logistik militernya untuk angkatan laut, udara, dan darat. Diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia dibawa Presiden Jokowi menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun termasuk Cina. Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Retno menegaskan penolakan sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia. Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer dari negara manapun. Tegas Menlu dalam konferensi PERS Jumat 4 September 2020. Jubir Gemenlu Teuku Faisyah mengingatkan negara-negara lain untuk menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan. Indonesia mengarisbawahi Laut Cina Selatan harus menjadi Laut Perdamaian dan juga mengarisbawahi pemanfaat Laut Cina Selatan harus senantiasa berpedoman pada uklos ujarnya. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut Cina berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudera India. Laporan Pentagon Military and Security Development The People Republic of Cina 2020 itu menyebut Indonesia menjadi salah satu di antara lokasi fasilitas militer di Cina. Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Tanzania, Angola, Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Salomon. Bahkan Kamboja disebut juga menanatangani perjanjian rahasia yang kemungkinan militernya dipakai Cina. Menlu Retno kembali memastikan wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya baru mendengar tentang ini dan belum ada informasi apapun atau diskusi apapun mengenai hal itu, ujar Hilary. Dalam laporan 200 halaman yang disampaikan pada selasa Sabtu September 2020 lalu juga menyebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pangkalan logistik oleh Cina. Laporan Pentagon juga menyebutkan pangkalan yang ada di Sibauti, Afrika Timur. Untuk kepentingan Cina dipangkalan Angkatan Laut Rim, Kamboja. Selain itu, kemungkinan jangkauan di Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Salomon. Pencana itu dinilai betakun bisa mengganggu operasi militer Amerika Serikat dan berpotensi melancarkan serangan Cina ke Amerika Serikat. RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan tambahan fasilitas logistik militer luar negeri untuk mendukung Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Tulis laporan tahunan Pentagon yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahaman Amerika Serikat selasa 1 September. Angkota Komisi 1 DPR RI dari fraksi BDI Perjuangan TB Hazanuddin menilai hal itu tidak mungkin dilakukan dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang lepas aktif. Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita tegas Hazanuddin. Terima kasih telah menonton!